Assalamualaikum sahabat belajar islam Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ada dua orang munafik Madinah lari dari Rasulullah menuju kaum musyrik Di tengah jalan mereka ditimpa hujan lebat dan petir Keduanya pun ketakutan lalu menyesal dan kembali kepada Rasulullah SAW Ayat ini lalu dijadikan peringatan untuk orang-orang munafik lainnya Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit Yang disertai kegelapan, petir dan kilat Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya Menghindari suara petir itu karena takut mati Allah meliputi orang-orang yang kafir Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari Mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpah mereka Mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki Miscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah maha puasa atas segala sesuatu Kaum musyrik memang selalu menutup telinga mereka saat berada di depan Rasulullah Karena takut ada ayat atau hadits yang menerangkan keadaan mereka sesungguhnya Membongkar rahasia mereka Atau perintah untuk membunuh mereka Demikian asbabun nuzul dari ayat tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh